Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak kelas 1 semua Masih semangat belajarnya Anak kelas 1 memang luar biasa Walaupun di pandemi ini tetap semangat belajarnya Semoga anak-anak di rumah selalu sehat Dan selalu diberi kesehatan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa Berjumpa lagi dengan saya dalam program yang kita nantikan Program apa ya anak-anak? Tentunya program belajar dari rumah bersama guruku Di sini saya Ibu Sulaika dari SDN Dungkut Ketil 2 Akan menemani anak-anak pagi hari ini Untuk belajar selama 30 menit ke depan Anak-anak bisa memanggil ibu dengan busul ya Masih ingat kan? Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini anak-anak Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Berdoa dalam hati mulai Berdoa selesai Nah anak-anak hari ini kita kira kita mau belajar apa ya? Oh kita mau belajar tema 8 ya Sub tema 1 Tentang peristiwa alam dan peristiwa siang dan malam Cuma peristiwa malamnya kemarin sudah sama Bu Vivi ya Hari ini busul tentang apa materinya? Nah anak-anak Sebelum busul memberitahu materi apa Busul mau cerita dulu ya Supaya kalian tahu materi apa yang mau disampaikan busul Anak-anak Busul dulu waktu masih kecil ya Busul dilahirkan di sebuah desa yang terpencil ya Desanya itu sangat indah sekali ya Busul di sana selalu senang ya Nah sepulang sekolah Busul selalu bersama teman-teman Ya selalu bersama teman-teman Kemudian Busul selalu bermain bersama anak-anak ya Di sana sangat indah kita bisa bersepeda Aku juga senang sekali karena Bunya teman banyak Aku lihat ada pelangi di sana Bunga-bunga bermekaran di sekitar rumahku Nah di sana sangat indah anak-anak ada sungai Ada pegunungan yang sangat tinggi Aku juga suka berkeliling kampung bersama teman-temanku Apalagi pulang sekolah siang hari Sangat indah sekali di sana Nah kalau biasanya aku main kalah gendong sama teman-teman Tapi teman-temanku yang laki-laki sukanya bermain sepak bola Kalau pulang sekolah Di balik bumi yang tinggi Rumahku yang di tepi sungai Dengan udara yang sangat sejuk Aku juga biasanya di antara permadani Aku bermain Ayunan Juga berkeliling kampung dengan sepeda Senang sekali aku di sana anak-anak Nah selain itu bermain kalah gendong Melelahkan Tapi Sangat mengesankan anak-anak Aku juga di sana Sering sekali bermain bersama teman-teman Bermain tangkap ekor ular Harus gesit ini Kalau tidak gesit kita bisa tertangkap dan kalah Permainan apa lagi yang aku mainkan di sana Main terompak raksasa Yang harus kompak tentunya Nah di sana juga aku bermain egrang Bermain egrang itu bisa membuat kita jadi lebih tinggi Tapi hati-hati jatuh ya Nah itulah cerita Aku Semasa aku Tinggal di desa Dan kegiatanku Setelah aku Pulang dari sekolah Di siang hari Bagaimana kegiatan Anak-anak di rumah Anak-anak kalau pulang sekolah Juga bermain seperti busul dulu ya Iya tentunya Menyenangkan sekali Nah hari ini materi yang akan kita pelajari adalah Tadi peristiwa alam Subtema 1 peristiwa siang dan malam Materi yang kita pelajari adalah Mengenal kosa kata dan peristiwa siang hari Anak-anak sudah tahu peristiwa siang hari kan ya Nah kalau anak-anak belum tahu Atau anak-anak masih belum jelas Nah ini busul punya matahari ya Matahari ini ya Kalau pada pagi hari Matahari ini akan berada di sebelah timur ya Kemudian matahari ini akan bergerak Naik ke atas ya Naik ke atas Sampai tepat di atas kepala kita Dan ini sudah tidak pagi lagi anak-anak Melainkan Apa kalau tepat di atas kepala kita Siang hari Nah ini kalau matahari tepat di atas kepala kita Itu siang hari Kemudian matahari bergerak menuju ke barat Nah lambat laun siang hari ini berganti Menjadi apa anak-anak Menjadi sore hari Nah seperti ini Nah hari ini kita mau membahas tentang Mengenal kosa kata Pada peristiwa siang hari Jadi matahari tepat berada di atas kepala kita Bagaimana ciri-ciri siang hari Bila matahari tepat berada di kepala kita Ciri-ciri peristiwa siang hari adalah Yang pertama Matahari bersinar terik Apabila matahari tepat di atas kepala kita Bersinar terik Terik itu apa? Panas Kalau matahari bersinar terik Lalu bagaimana dengan udaranya? Udara terasa panas Ya kalau siang Bila ada sinar matahari Bagaimana lingkungan sekitar kita Anak-anak? Iya betul Lingkungan sekitar kita akan tampak Terang Terang Nah jadi kosa kata kita pada siang hari ini Ya peristiwa siang hari Adalah matahari Pada siang hari jelas ada matahari Kemudian udaranya terasa apa tadi? Panas Betul Kemudian apa? Lingkungan kita bagaimana terang Lalu apa yang kita lakukan tadi? Busu lakukan Bermain Anak-anak pasti di rumah juga bermain Setelah itu Kita pulang dari sekolah Inilah kosa kata siang hari Tetap bersama kami Dalam program Belajar dari rumah Bersama Guruku Bersama Bakwan Trunojoyo SBO Kini makin dekat dengan Anda semua Malas keluar rumah Langsung aja klik Karena bakwan Trunojoyo SBO Bisa Anda nikmati dimanapun Tinggal order di GoFood Dan kelezatan bakwan legendaris Trunojoyo ini Bisa manjakan lidah Anda semua Tunggu apa lagi? Yuk order! Belanja online Klik sesukamu di cuacui.com Santai di rumah? Pilih produk sesukamu Bandingkan produk-produk cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center Semua barang dan produk terjamin kualiti kontrolnya Ingat non-return Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu Hai teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Dayu Dan ini teman saya Aku Lani Dan yang di sebelah kiri saya Aku Odolo Beni Nah kami di sini akan bermain bersama Tapi sekolah belum pulang Kita tanya bu guru dulu yuk Boleh? Boleh Ayo Ayo Iya Saya tanya bu guru dulu ya Ben Bu guru Bu guru Ada apa anak-anak? Bu guru di sini Ada apa? Bu guru Kita sudah selesai belajarnya belum? Oh Sudah Ayo kita berdoa dulu Kemudian kita pulang ya Berdoa Dalam hati mulai Anak-anak balik pulang sekarang Terima kasih bu guru Terima kasih bu guru Hai Kita jadi enggak ke pantainya? Jadi dong Nah kalau kita jadi ke pantai Nanti kita ketemu di sana ya Ayo kita berangkat sekarang Yuk Ayo kita berdoa dulu Ayo kita berdoa dulu Ayo kita berdoa dulu Oh kamu Beni Kira ini belum datang Bagus ya pantainya Apalagi Siang hari ini cerah Kita berenang yuk Beni Ayo Eh kamu bawa apa? Aku Bawa Handuk Eh kok handuk? Oh iya betul juga ya Handuk kan untuk mandi Nanti Kalau kita sudah selesai berenang Memang kamu bisa berenang? Oh tidak Aku tidak bisa berenang Kalau gitu Kamu pakai pelampungku aja Oh terima kasih Aku tadi lupa Yuk bermain yuk Ayo Bisa hanya pemain Lani Lani ini kemana ya? Kok tidak ada Lani? Lani Aduh Kenapa Lani belum juga datang? Padahal dia sudah Berjanji padaku Untuk Bermain pasir Teman-teman Aku mau bermain pasir Cetak-cetakan Bersama Lani Mungkin dia sebentar lagi Datang ya teman Aduh Bagaimana? Aku Ingin sekali Bermain sekarang Hai Aku disini Aku sudah menunggumu Dari tadi Oh Kamu bawa apa Lani? Ini Aku bawa Sendok pasir Ah Siap Aku bawa cetakannya Ih Topimu bagus ya Ini topi pantai Supaya Kita tidak Kepanasan Nah Indah sekali Yuk kita bermain yuk Pasirnya Disini Bersih Ayo 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 Mana teman-teman Itu dia Benny sama Gembang Dia sedang bermain Berenang di Pantai Wah Senang sekali Yuk 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 Aduh Ini menyusahkan Ben Kamu Kesana dulu aja Nanti aku akan Menyusulmu Iya Aku tunggu ya Aku ke pantai dulu Cepat ya Iya Aduh Susah teman-teman Kalau pakai pelampung Aku lepas aja dulu pelampungnya Aduh Rasanya susah Nah gini baru Enak Kita berenang ya Teman-teman Tanpa pelampung Enak Hih Satu Dua Tiga Saya akan menyebut Oh Oh Tolong Tolong Aduh Tolong Siapa ya yang berteriak Aku kok mendengar Suara teriakan Teman-teman Tolong Oh Seperti suaranya Gembul Hai Gembul kamu kenapa Oh Tolong Aku kegelam Oh Ah Gembul Sini Oh Aduh Aduh Kamu ini Kenapa Coba kita ke samping sini Ke pantai aja Kamu kenapa Aku tadi Kepingin Berenang Tapi Tanpa pelampung Oh Ya harusnya Kamu tuh Berenang pakai pelampung Karena Kamu kan belum bisa Berenang Iya Iya Gembul Tidak tahu Maaf Beni Gak apa-apa Yuk Aku antar ke mamamu Nanti kita pulang bersama Besok kita main lagi ya Oh Iya Hidangku sakit Sekali Sudah Jangan menangis Ayo Kita antar Kamu ke Mamamu ya Iya Aduh Ternyata Gembul Teman-teman Tidak bisa Berenang Tapi Kenapa dia Tidak pakai pelampung Ya Harusnya Kalau tidak bisa Berenang Itu pakai pelampung Jangan berenang Dengan tangan kosong Ya Berbahaya Lani mana ya Lani Iya Aku disini Ada apa dengan gembul Kau tidak tahu Gembul Itu Berenang Tanpa pelampung Akhirnya Dia tadi tenggelam Tapi untung Beni Ada disana Wah Beni pasti sudah menolongnya Iya Tadi Beni sudah menolongnya Beni itu baik Nah Makanya Kalau kita mau Ke pantai Harus Bersedi Menyediakan Semua peralatan Untuk bermain Jangan lupa pelampung Kalau mau berenang ya Teman Iya Itu yang aku katakan Pada gembul Eh Sudah sore Yuk Yuk Kita pulang yuk Itu ayahku sudah menunggu Iya yuk 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 Dah teman-teman Sampai jumpa Pada cerita Yang akan datang Selamat datang Selamat menikmati Terima kasih kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati